Terkait banyaknya yang minta bilang repot, repot, repot Saya akan bahas khusus ya teman-teman terkait efek dari repot akun itu seperti apa Karena saya sendiri pun yang mengalami Kita gak boleh sembarang meripot akun orang Kalau bisa dibicarakan baik-baik dan bisa berubah, why not? Kita berikan kesempatan Halo abangku semua, selamat datang kembali di channelnya Moni Frank Gimana kabar kalian? Hari ini ada pembahasan yang sangat menarik sekali Dari seorang youtuber ya teman-teman Fingerstyle Yang mana katanya diduga mengambil sound musik dari fingerstyle-fingerstyle terkenal Seperti Nathan Fingerstyle dan juga Alibata Kita akan bahas tuntas hari ini Sehingga bisa dapat terselesaikan semuanya dengan baik ya teman-teman Dan pastikan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Subscribe dulu Karena di dalam setiap pembahasan saya berdasarkan fakta dan juga sumber-sumber terpercaya ya teman-teman Kita gak usah bahasa basi lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasan Check it out Nah sekarang kita sudah berada di channelnya Yurda Fingerstyle ini ya teman-teman Loh Mon, kok kamu sebutin namanya? Ya karena saya sendiri sudah mendapat izin langsung dari yang bersambutan Di dalam mengupload video ini ya teman-teman Jadi disini tujuannya adalah ingin meluruskan terkait permasalahan-permasalahan yang Sedang dihadapi oleh Yurda Fingerstyle ini Sebelumnya saya akan ingin sampaikan kronologis kejadian atau kasus ini ya teman-teman Jadi kemarin, tepatnya tanggal 23 hari Kamis, bulan Juli tahun 2020 Pukul 9 pagi ya teman-teman Saya mendapat banyak sekali DM di Messenger terkait laporan tentang Youtuber ini Yang katanya mengambil sound musik yang dipakai di channel Youtubenya Dari Youtuber-Youtuber besar ya, sekelas Nathan Fingerstyle dan juga Alipata Jika teman-teman tahu tentang karakter saya Saya tidak pernah langsung menelan mentah-mentah suatu informasi itu Saya kaji dulu contoh lah yang kemarin Yaitu tentang akun parodi Itu aja saya melakukan crosscheck selama 2 bulan ya teman-teman Sehingga nanti apabila di dalam pembahasan saya Sudah betul-betul sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan Jadi seperti itu Dan juga saya melansir dari beberapa grup ya teman-teman Yaitu Nathan Fingerstyle terkait Youtuber ini Yang katanya mengambil sound musiknya Setelah saya perdalam Setelah saya lihat Dan juga perlu teman-teman ketahui Sesuatu hal yang masih di dalam peraduga ya teman-teman Yang masih diduga Itu kita tidak boleh langsung mengintimidasi Kepada yang bersangkutan Apalagi terkait dengan musik dan lain-lain Itu hanya bisa dapat dibuktikan di pengadilan Dan itu juga harus hadirkan ahli di dalam Bidang tersebut ya teman-teman Baru bisa Dinyatakan bahwa Oh iya Lagu itu atau musik tersebut Milik si A milik si B Sampai sini bisa diterima ya teman-teman Tetapi Yang jadi permasalahannya ini bukan masalah lagunya Pribadi saya saya tidak mempermasalahkan lagunya dan lain-lain Karena itu masih di dalam peraduga Tetapi ada kesalahan fatal dari seorang Yurda ini Yaitu teman-teman bisa lihat disini Mengintimidasi atau lebih tepatnya Bulilah Katakan goblok Terus kemudian congek Nah Hal ini adalah hal yang fatal Oleh seorang Yurda ini Terus kemudian saya melakukan pendekatan kepada si Yurda Melakukan koordinasi yang baik Dan akhirnya Alhamdulillah ya teman-teman Si Yurda pun mengenal dengan saya Dan si Yurda pun mengakui kesalahannya sudah berkata seperti itu Dan berjanji pada saya ingin merubah semuanya Perlu teman-teman ketahui Saya juga berikan masukan kepada si Yurda Karena dengan otomatis Yud kamu adalah seorang youtuber yang sudah memiliki subscriber lebih dari seribu Kamu harus bisa menjadi contoh yang baik terhadap subscribermu ya Jadi saya sampaikan seperti itu Kita harus bisa menjaga etika Saya tahu pasti banyak juga komentar-komentar yang sangat pedes sekali Tetapi kita belum tahu apakah itu akun fake Atau teman kita sendiri yang syirik dan lain-lain Walaupun seperti itu kita harus jaga etika di dalam berbicara Karena dengan otomatis Kita telah menjadi seorang public figure untuk mereka Jadi seperti itu Kapan kita miring ya semua akan miring Jadi seperti itu kurang lebih ya teman-teman Itu masukan yang saya berikan ke si Yurda ini Hal-hal seperti ini sudah sering terjadi ya teman-teman Jika teman-teman tahu sekitar 2 bulan yang lalu pun juga sama Terkait kasusnya Alibata Fingerstyle Nah itu pun juga sama saya melakukan klarifikasi videonya yang ini Jadi setiap permasalahan saya selalu melakukan pendekatan koordinasi yang baik Dan Alhamdulillah bisa dapat diterima dengan baik dan berjanji akan merubahnya Terkait video-videonya yang berbau polemik Si Yurda ini juga sudah berjanji pada saya Untuk akan menghapus atau di privat lah Sehingga beliau bisa dapat berkarir ke depan dengan baik lagi Jadi kurang lebihnya seperti itu Saya sangat mengapresiasi si Yurda ini Karena mau mengakui kesalahannya Yaitu di dalam tutur katanya dan lain-lain Soal musik dan lain-lain saya enggak pikirkan itu Karena masih di dalam dugaan Belum pasti ya teman-teman Maka itu saya enggak mau terlalu membahas soal itu Terkait banyaknya yang minta bilang report-report-report Saya akan bahas khusus ya teman-teman Terkait efek dari report akun itu seperti apa Karena saya sendiri pun yang mengalami Saya sudah mereport akun itu lebih dari 8 kalau enggak 10 Yang sudah hancur semua itu Kebanyakan dari luar negeri ya teman-teman Dan efeknya itu aduh Nanti saya akan bahas di next video Teman-teman nanti bakal bisa tahu Apa efeknya Jadi seperti itu ya teman-teman Kita enggak boleh sembarang Meriport akun orang Kalau bisa dibicarakan baik-baik dan bisa berubah Why not Kita berikan kesempatan Intinya seperti itu ya teman-teman Dan ini pesan untuk Mas Yurda Tetap semangat Jangan mengulangi kesalahan yang sama lagi Oke Itu pesan saya Dan apabila teman-teman suka dengan video ini Like, komen, serta subscribe-nya Saya sangat menanti pendapat-pendapat dari teman-teman semua Kita akan bahas di next video yang lebih seru lagi Thank you Bye Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!